Intro What's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel Hari ini kita bakal membahas perbedaan The mother of all perbedaan Nyambung gak sih, gitu lah Perbedaan antara Long Black dan Americano Apa bedanya? Well, bedanya banyak sih Oh, gak banyak-banyak Tapi banyak yang berbeda pendapatnya mengenai perbedaan ini Nah, jadi kita akan buat sesuai dengan apa yang biasanya kita buat di SoSoGood Dan my personal experience dari waktu kerja jadi barista dulu di Melbourne dan di Indonesia Terus juga dari my experience pengalaman dan juga yang biasanya kita rekomendasikan ke orang-orang Honestly, gak ada yang bener, gak ada yang salah Tapi ini yang secara umum dilakukan di cafe yang gue punya Cafe yang kita consulting-in, cafe yang dulu gue kerja, gitu ya Jadi, ada ininya lah, gitu Ada yang pakai, gak cuma kita doang Jadi, bedanya apa? Well, yang jelas persamaannya adalah dua-duanya menggunakan espresso dan menggunakan air panas Bedanya, according to me and my experience Adalah, kalau Long Black biasanya itu kita menggunakan dua shot espresso Yang dituang ke atas cup yang ada isi airnya Nah, isi airnya berapa banyak? Itu, honestly, tergantung dari SOP masing-masing toko Preferensi pribadi gue adalah one-to-one ratio Jadi, kalau kalian espresso-nya 40 gram, keluarnya air panasnya 40 gram juga Tapi itu personal preference Kalau di SOP Cafe, biasanya kalau kalian kasih ke customer 1 banding 1 Long Black Mereka bakal protes Karena kayak, oh, gue beli 40 ribu, 4 dolar, 5 dolar Tapi, kenapa dapetnya cuma 100 mili? Gak nyampe bahkan Nah, jadi biasanya cafe itu sekitar 100 mili air panas Dua shot espresso As a Long Black Amerikan apa? Ini yang banyak perdebatannya Cara gue buat adalah Satu shot espresso ditambah air Yang sama banyaknya ke Long Black-nya Jadi, kalau biasanya Long Black 100 mili airnya Dua shot, Americano airnya 100 mili Satu shot espresso Dan satu shot espresso bukan dua Siapa yang dimasukin duluan Espresso-nya atau airnya Jujur, gak ngaruh Ngaruh kalau langsung diminum dalam 5 detik Tapi kalau ditaruh Terus tunggu servernya dateng Dari servernya dateng Diantar ke meja Abis nyampe di meja Orangnya masih ha-ha-he-he Ketawa-ketawa Potro-potro dulu By the time diminum Gak ngaruh apa duluan yang dimasukin Apalagi kalau take way cup Mau airnya duluan Mau ekspresinya duluan Begitu masuk take way cup Dibawa masuk mobil Dibawa lagi jalan-jalan Itu udah kecampur Sama aja kecampurnya Jadi, kalian yang suka Sering berdebat Gak ada gunanya lah berdebat Oke? Jadi, kita akan buat sekarang Habis itu kita akan coba Side by side Sebeda apa sih? Gitu ya Jadi, kita akan buat Long Black dan Americano Menurut SOP yang Gue jalankan Sendiri Supaya Kita bisa sama-sama rasain Menurut So So Good Coffee Company Dan Lebih menurut Mickey sih Dibanding menurut So So Good Oke, jadi Kita grind coffee Resepnya Ya, resep Resep Black Coffee biasa ya Kalau masuk 20 Keluar 40 Ya, biasa kayak gitu Airnya Kita pakai 100 Gram Wah, cupnya yang ini kecil Ya, bisa deh 100 Gram Dan airnya Kalau bisa Jangan dari mesin Kenapa? Karena dari mesin Tergantung mesinnya apa Ada yang Kalau emas yang agak lama Boilernya dari boiler sama Diputer-puter terus Kebetulan mesin yang ini Ini menarik airnya Sekeperluannya Jadi selalu fresh Tapi Kalau mesin espresso-nya yang lama Itu biasanya Mendingan dari Motorboiler Antara yang kayak gini Atau Juga Kalau ada boiler yang gede di cafe Juga bisa Dan Kita bisa mengkontrol Air berapa banyak Temperatur-nya juga berapa Oke Jadi 100 ml Kopinya kita Pull Espresso-nya Kita pakai Resep standar 20-40 aja Hey folks Jadi kita ada misi Misinya adalah Tembus 50.000 subscriber Di Suka-suka gue Coffee Channel Nah Untuk ini kita butuh Bantuan kalian Kita mau adain giveaway Supaya kalian termotivasi Untuk subscribe Dan follow segala macam Account kita Givewainya apa? Well Kita kasih tahunya Ntar aja Kalau udah 50.000 Tapi kita Pengen coba Supaya kalian bisa Subscribe ke Youtube channel Suka-suka gue Coffee Channel Instagram account SoSoGood TikTok account SoSoGood Dan juga Instagram Dan TikTok account Gue pribadi Mohon bantuannya Semoga kita bisa Sama-sama terus belajar Tentang kopi Dan terus membuat Konten yang Suka-suka Nah kalau mau Presentasinya bagus banget Biasanya Si cupnya Bisa diganjel Bawahnya Sama Cup lain Supaya Si espressonya Pas jatuh ke bawah itu Nggak terlalu jauh Dari cupnya Gunanya apa? Biasanya kalau kayak gini Itu dia Kremanya bakal lebih Mengambang Jadi Lebih bagus lah gitu Kayak Si hitamnya Pekat banget Oke Jadi Jadi long black Satu Habis itu kita akan Bikin Americano Kenapa namanya Americano? Jadi Legendanya Adalah Waktu Tentara-tentara Amerika Lagi perang Di Europe Mereka ke Italia Terus Mereka Mau kopi nih Tapi kalau di Italia Tapi kopinya Espresso dong Karena culturenya begitu Nah Si Amerika-America ini Mereka Pengen kopi yang kayak di rumah Nah mereka kan kopinya Biasanya diner style Yang lumayan diluted Terus yang udah jadi Yang tinggal diambil gitu kan Dari batch brew Nah jadi Orang-orang Italia ini Karena takut dibedil Mereka bikin lah Kopi yang di dilute Namanya Makannya Americano Karena minum Orang-orang Itali Kalau long black Nggak tau sih Sejarahnya apa Mungkin Yang pesen Punya barang yang long And black Kopinya maksudnya Jadi Mungkin karena mirip dengan Espresso biasa Terus juga Dua shot Tapi Panjang Jadi dibilangnya long black Tapi yang itu Kurang ada ceritanya sih Dibanding kalau Dengan americano Oke Jadi Kalau americano The way I make it Adalah Disepit shot Jadi Cuman Satu shot Di dalam Gelasnya Apakah ini Sesuai dengan yang Orang-orang lakukan Nggak tau Tapi sesuai dengan Banyak Cafe-cafe Lakukan di Australia Yang adalah Katanya Negara yang Paling berpengaruh Terhadap kopi Setelah Itali I guess Tapi Banyak cafe-cafe Di Melbourne Sampai hari ini Kalau bikin kopi Long black Dua shot Cuak Dua shot Itu Untuk long black Lalu Satu shot Untuk Si Americano Jadi beda Rasanya Apapah Ini tetap Dari Dua Jadi ntar kita cobain Kita akan cobain Long black dulu Yang udah Agak dingin Walaupun Lumayan panas Kentel Terus juga Panas Si Jack Bener Tapi Masih Masih dapat Kentelnya Double shot Nah Americano ini Rasanya mirip Karena airnya sama-sama 100 gram Tapi Shotnya cuma satu Jadi sejarah kadar Cafe-in Lebih rendah Secara intensitas Juga Lebih rendah Kenapa orang-orang Pesannya beda Ya Biasanya tergantung Kebutuhan Cafe-in mereka Ada yang lebih suka Dua shot Dari segi cafe-in Dan juga dari segi rasa Ada yang gak perlu Dua shot Mungkin mereka satu shot aja Udah oke Setap sakit mah Atau Pagi-pagi Mungkin mereka To start the day Mereka butuh Dua shot Terus yang siang Mereka pesennya Americano Gitu Kalo es gimana Kalo es Sih Kalo gue yang buat Sama Bedanya Airnya mungkin lebih banyak Karena ada es batunya Jadi Kita waktu dibuat Pake air dingin Es batu Double shot Kalo es long black Kalo es americano Es batu Air Shotnya satu Gitu Apakah kalian setuju Dengan resep Dari kita Atau kalian ada yang Sangat religius Dengan americano Yang Wah pokoknya Airnya harus masuk duluan Habis itu Espresso Atau espressonya masuk duluan Baru dikasih air Tulis di kolom Komentar di bawah Kalo mau perang Silahkan Tapi harus Respectful Terhadap Orang-orang yang berbeda pendapat Oke See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax